Hari ini kita mau kirim mobil, satu unit All New Limo atau Fios Gen 3. Ini adalah unit bekas taksi Bluebird Surabaya, full kenjeran. Kita mau kirim ke daerah Bojonegoro ya Pak Tria? Kita mau kirim ke Bojonegoro. Walaupun penjualan kita sebagian besar hanya di Jawa Timur saja, tapi tidak jarang pembeli minta kirim mobil ke rumahnya. Kadang-kadang pembeli memilih untuk tidak datang melakukan cek unit, tapi minta langsung dikirim saja, sedangkan pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer. Seperti yang akan kita lakukan hari ini, mobil yang sedang disiapkan oleh Pak Trisilo, tim kami ini adalah mobil yang akan dikirim ke Bojonegoro. Nah hari ini Pak Trisilo ini akan ketemu langsung dengan pembeli, kirim ke rumah pembeli, pembeli sebelumnya belum melihat mobilnya, cuman karena sudah percaya mereka tahu reputasinya Bluebird, mereka bersedia untuk melakukan transaksi jarak jauh. Kita ikuti perjalanan teman-teman yang kirim unit hari ini, sampai nanti serah terima unit ya kawan. Terima kasih telah menonton! Pak Trisilo, nanti dia langsung ketemu sama konsumen, langsung setelah terima unit, mobil ini pemilihannya pihak edit, jadi mereka sudah transfer DP, sementara perunasan sisanya nanti oleh pihak pembayaran. Nanti Bojonegoro kota atau mana Pak Tris? Bojonegoro kota. Sekarang kita lihat mobilnya sekilas, mobil sudah disiapkan sedemikian rupa oleh Bluebird, setnya baru. Nah, Pak Trisilo pernah beli mobil bingung buka ke mesinnya. Ini area mesinnya sudah disiapkan kinclong ya. Memang rumah mesinnya juga dicat kalau di Bluebird, jadi kelihatan bersih sekali, tinggal bersihin cover blocknya saja, sudah kelihatan beda. Kemudian peletnya juga dicat warna hitam. Mobil ini mobil standar ya, standar jadi nggak ada upgrade sama sekali sebenarnya. Peletnya masih pelet kaleng begini, tapi udah dicat hitam. Ya, variasi warna saja. Kemudian masuk ke interior. Sini mas, mas. Ini mas interiornya dilihat. Nah, ini interiornya. Tadi sudah disiapkan sama Pak Trisilo. Bersih sekali. Nah, ini trimnya bersih, masih hitam. Terus panel AC-nya juga bersih semua. Skir-skirnya juga bersih sekali. Tapi, ya peristiwa itu masih sangat rapi. Saya kecilin dulu ini ya. Ini head unitnya juga masih standar bawaan taksinya. Terus, nah ini, ini kalau di Bluebird ada ini nih. Pembeli juga dapat manual booknya nih. Kemudian ada, ini kartu garansi. Atas nomor pembelinya, Pak Sarji. Nanti harus ketemu Pak Sarji loh Pak Tris. Lihat. Lihat terus, tipe mobil, nomor rangkaan, nomor mesin, tuliskan semua. Kilometer terakhir, tuliskan di sini. Kilometernya pendek nih. Coba nih, ini kilometernya mas. odometernya cuma, Rp233.000. Jadi kalau hitungannya, bekas taksi, ini lumayan pendek sebenarnya. Oke. Terus, jok belakang nih, ada tasnya Pak Tris, jok belakang. Nah, ini ada barangnya Pak Tris. Ambil ya. Oh, korannya masih ada Pak Tris. Ini ada, bagian belakang juga udah bersih. Joknya, headdress-nya juga bersih. sampai ke sini, masih bersih ya. Oke. Terus, saya mau lihat bagasi, udah dong dibukain mas. Oke. Ini bagasinya. Bagasi masih ada pelindungnya ini. Terus, dalam bagasi, juga ada, tukitnya. Tukit. Dan sirup juga ada ya. Nah, sirupnya juga bersih, peletnya udah dicet. Oke, ini mobil siap kirim. Jadi, buat Pak Trisilo, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Bojonegoro itu, dari sini ke Bojonegoro, berapa jam perjalanan? Ketar 3 jam. 3 jam. Masa 3 jam, Pak? Kalau langat, gasnya tahu kan? Gas itu yang kanan sendiri. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Kita ikuti perjalanan mereka, nanti setelah terimanya dengan pembeli. Terus, testimoninya pembeli, saya minta juga ya, Pak Trisilo, nanti ada testimoninya juga dari pembeli. Oke, Mas. Sudah naik Pasar Turing Gersik, Pak Trisilo ya. Ini kita perjalanan dari Surabaya, mau ke Bojonegoro, antar unit mobil, Vios, New All New Limo, 2013, Kapu-Apu Matalik. Oke, sampai ketemu di gerbang tol selanjutnya, kawan. Kita masuk tol ke Bumas, Gersik. Ini pintu keluar mana, Pak Tris? Bumas, Gersik. Pintu keluar, Bumas, Gersik. Iya, Gersik. Arah Lamongan. Arah Lamongan. Berarti kita habis ini masuk Lamongan ya? Masuk. Babat? Lamongan. Lamongan dulu. Mau Lamongan dulu. Oke lah. Siap, tanjap guys. Oke. Kita udah masuk Bajonegoro guys. Arah mana ini Pak Tris? Masih di Bajonegoro. Jorujo itu mana Pak? Masih di Bapak. Oh Bapak, masih di Bapak Tasan ya? Berarti belum masuk Bajonegoro ya Pak Tris? Oh, sore tadi di sana ada tulisan Bajonegoro. Masih di Bapak, kawan. Jalanan. Masih. Nanti di info ya Pak Tris? Ini udah sampai ada tulisan Bajonegoro masuk ya. Oke. Sekiranya sampai Bapak. Kita ketemuannya gak boleh mati. Bajonegoro. Masih di Bapak. Masih bagus. Masih bagus. Kita kecek semua. Biar akan masih kuas. Interior, eksteriornya. Kita bisa kecek. Interior. Interior oke. Mesin-mesin sangat rawat ya. Sangat bersih. Jadi, kalau buat para catah ada garansi juga. Berarti recommended Pak ya. Untuk teman-teman ya. yang mau beli ya. Bagus. Terima kasih Pak tanggapannya Pak. Terima kasih Pak. Kita selalu pergi. Sama-sama. Ini punya duditnya. SDN. Sama ini kartu garansinya. Terima kasih. Kilometernya disini sudah terima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.